Kali ini kita mau nonton Dewanya Piano dan siapa lagi kalau bukan Pak Jordan Rudes Seperti apa? Mari kita tonton Welcome back to my channel, benar banget Ya seperti biasa saya ada di ruangan kantor saya Mumpung saya nungguin meeting ini, mendingan kita sambil nonton-nonton yang suruh-suruh, keyboard-keyboard, piano-piano yang gokil-gokil Ya kata murid saya, gokil Mereka selalu ngetahuin saya kalau saya ngomong gokil guys Jadi saya ulang-ulangin aja nih ya Kokil Anyway, ya mari kita nonton aja Ini video tergokil dari om Saya manggilnya om, om Jordan Rudes Dan dia mainin inovasi baru Dan sebenernya sih kita udah nonton kemarin Yaitu versinya si Jesus Molina Tapi kali ini kita akan nonton versinya Jordan Rudes Dan saya dapet linknya dari Instagram Dan seperti apa? Markinon Mari kita nonton! Gila abis Ya nontonnya abis Diambil lagi terus Masukin dalam tas Kasih banget Ya diambil lagi Simpen lagi dalam tas Kok masih bisa nadanya tinggi gitu? Wah Diambil Wah Detek tinggi Sisanya berapa banyak tuh Wah itu gak? Oke guys Itu kalau kita lihat itu Sisanya sampai terakhir ini Kayak gak sampai 1 oktav nih Kalau diperhatikan Paling terakhir-terakhir banget nih tadi ya Nanti coba kita lihat ya Itu udah tinggal berapa? Tinggal 3 key atau 4 key doang Kalau gak salah Atau 5 key? Gak tau deh Pokoknya udah tinggal dikit banget Oke ini yang dimainin sama Jordan Ruders Kayaknya ini ya Pocket Piano ya Kalau gak salah ya Dia mainin Pocket Piano Kayaknya sama dengan Yang digunakan oleh Jesus Molina Yang kita tonton sebelumnya Dan ini posting Di September 10 2023 Jadi udah agak lama ya Udah beberapa bulan dari Video ini saya buat Dan udah beberapa bulan dari Videonya Jesus Molina Nah ini Saya mau komen beberapa hal nih ya Terutama dari Pocket Piano nya dulu deh Karena ini adalah Fokus utama kita Bukan di permainannya Om Jordan Tapi di Pocket Piano Saya udah pernah bilang Di video sebelumnya Kalau ini Inovasi yang luar biasa banget ya Ini sekarang Jaman dulu Kita begitu repot Mikirin gimana caranya Bawa-bawa Keyboard Bawa-bawa piano kemana-mana Supaya kita bisa nge-band Itu sebabnya Pemain keyboard itu Adalah salah satu Musisi yang paling Ribet paling susah Untuk bawa instrumennya Kenapa? Karena kita harus selalu Bawa keyboard Plus bawa stand nya Baru kita bisa main Ya kan? Tapi sekarang dengan inovasi Kayak begini Tinggal cari aja meja Taruh aja Tumpukin Dipasang-pasang-pasang Jadi deh piano Kayak begitu Ya ini inovasi lah Inovasi yang luar biasa Dan Agak kurang tau ya Gimana caranya mereka bisa Membuat itu semua Menjadi satu kesatuan Katanya sih Itu ada hubungannya Mereka itu terkoneksi Secara wireless Apa gimana Saya gak tau Saya belum pernah megang Alatnya Nanti besok-besok Saya coba ulik Lebih jauh ya Tapi ya Inovasi Inovasi yang luar biasa Gitu Oke kalau ngomongin permainan Soal permainan Om Jordan ini Paling gokil lah ya Paling udah gak usah Ngomongin lah Dia Bener-bener Maestro piano Yang gokil banget Mau dikasih piano model Bila apa aja Tetep aja dia mainnya Jago begitu Tapi memang Approachnya Kalau Boleh Saya bilang ya Dia kayaknya Approachnya lebih kayak Klasik ya Klasik Pianis klasik Plus blues Jadi Approachnya Beda banget Dengan Keyboardis-keyboardis Yang saya suka Pada umumnya Yang lebih approachnya Lebih jazz Jadi Lebih main di Frasokol Dia bener-bener Muni teknik banget Gitu Kalau Om Jordan Mainnya Dan Tadi Kalau kita lihat Ada tekniknya dia Teknik Kayak machine gun itu Bunyinya Satu nada Dia bisa hajar Dengan tiga jari Nah itu Kapan-kapan Kita bahas Jadi Caranya Tekniknya adalah Dia mencet Satu Note Begini Dengan Jari tengah Lalu jari Telunjuk Lalu jempol Sehingga dia Dengan kecepatan Tiga jari Saling Begantian Begini Ini menciptakan efek Seperti Mesin Machine gun Seperti Senapan mesin Cepat Karena kalau kita satu Gini Gak bisa Karena kita mengandalkan pergelangan Sedangkan tekniknya Om Jordan ini Dia mengandalkan Gantian Dari Jari Makanya selalu ada Punya Apa namanya Punya momentum Punya kinetik yang cukup Buat jari ini Untuk menekan Nah bayangin Kecepatan Tiga jari bergantian ini Cukup cepat Sehingga Menciptakan Style suara Yang kayak Senapan mesin Tadi Nah Ada bagian tadi Waktu dia main Paket piano Suaranya tetap Bisa tinggi Bisa rendah Walaupun tinggal Satu Satu Oktav gitu Itu kayaknya Saya lihat Di bagian Kiri itu Ada Untuk kontrol Oktavnya Nah Begitu dia kontrol Kalau cuma tinggal Satu ini Dia bisa ganti-ganti Tetap bisa mainin Nada tinggi Cepat-cepat Diganti oktavnya Jadi Ganti oktav Ganti oktav Sehingga dia tetap Bisa memainkan Range piano Yang banyak Tanpa Keynya ditambahin Cuma tentu aja Repotkan guys Setiap kali kita harus Ganti oktav Kita harus Ngeswitch Ngeswitch Terus kayak begitu Mampir juga ya guys Ke channel saya yang satu lagi Full isinya jalan-jalan Gak lagi Ngomongin musik Disini Kita Berbagi Saya berbagi tentunya Jalan-jalan Sama keluarga Buat kamu-kamu Yang siapa tau tertarik Ya untuk Merencanakan Jalan-jalan kamu berikutnya Dan Kamu boleh lihat Referensi yang saya bisa kasih disini Gimana cara supaya jalan-jalan Seru Hemat Efektif Dan pastinya happy So Datang aja Ke channel saya yang satunya lagi Yaitu Deki Travel Cuma memang begini Saya cuma mau komenin lagi Balik ya Tentang pocket pianonya Saya masih ngeliat Ini Kalau Ngomongin Practicality Ya Memang sebetulnya Sepertinya Sepertinya Fokus dari Konsep Instrumen ini adalah Di Praktikalitas Dan Customization Jadi gimana caranya Kita mengkostum Kita mengkondisikan Cuma Kita menggunakan Apa yang kita perlu aja Misalnya Kalau kita gak mau pakai keyboard Yang full Misalnya 88 key Ukuran piano Ya kita pakai yang seperlunya aja Mungkin cuma 3 oktav 4 oktav 5 oktav Tergantung dari keperluan kita Saya rasa lebih ke Masalah Praktikalitas Sesuai dengan Kebutuhan tempat Juga space juga Ya Kalau ngomongin praktikal Kan makin kecil Makin mudah dibawa Dan makin bisa muat di Space yang 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 tersedia Gitu Tapi kalau mau ngomongin Secara penggunaan Kayak misalnya Saya mau pakai keyboard live Saya masih belum bisa Melihat ini Apa ya Kecuali untuk tadi Kecuali untuk Supaya sekedar praktis aja Iya Tapi kalau menggunakan Tube live Saya ngerasa Tetap saya gak akan Melihat Piano ini Banyak Terlalu banyak gunanya Dibandingkan saya Membawa keyboard Yang seharusnya Atau elektronik piano Yang seharusnya Dan Sejauh ini Yang saya dengar Dari versi keyboard ini Adalah cuma Dengan suara piano Saya belum mendengar Suara-suara lainnya Jadi Apakah ini fokusnya Lebih ke sound piano Apakah fokusnya Cuma sebagai mungkin Lebih kalau Kalau begini saya lihat Potensinya lebih banyak Seperti Medi controller Saya gak tau Apakah ini bisa digunakan Secara efektif Buat live atau enggak Karena kalau live kan Kita butuh sound yang lebih banyak Kita butuh juga Apa ya Ini juga Robustness ya Kekokohan Saya gak ngeliat ini Kalau dipotong-potong Kayak begitu Apakah bisa kokoh Apa enggak gitu Jadi Masih debatable lah Masih bisa diperdebatkan Penggunaan Pocket piano ini Oke Jadi menurut kalian gimana Apakah kalian punya Masukan yang lain Ada punya pendapat lain Tentang pocket piano ini Atau Tentang Permainannya Om Jordan ini Tulis di kolom komentar Pada akhirnya Thanks for watching And I'll see you In the next Video